Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa stunting masih menjadi fokus pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah mencanangkan 2030 Indonesia harus sudah terbebas dari masalah stunting. Penanganan stunting masih menjadi fokus pemerintah saat ini. Stunting berkaitan erat dengan kemiskinan. Data menunjukkan angka stunting tinggi di wilayah-wilayah tertinggal. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berusaha mengatasi dan mengantisipasi fenomena stunting dan kemiskinan tersebut. Berbagai upaya seperti mempermudah kebutuhan dasar, akses air bersih, hingga fasilitas sanitasi terus dibenahi demi menjawab permasalahan penyebab stunting. Pemerintah Kota Bekasi melalui forum Kota Bekasi Sehat terus menggencarkan penanganan stunting dan perbaikan sanitasi lingkungan. Pemerintah Kota Bekasi Sehat tentunya satu-satunya support, karena ini bagian dari sembilan tatanan, yang salah satu adalah tatanan pertama bagaimana masyarakat sehat secara mandiri, dan salah satunya adalah fasilitas yang terdasar yang ada di masyarakat bisa terakreditasi. Puskesmas nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Percepatan penanganan menuju zero stunting tahun 2030 juga terus dilakukan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Intan Puspayoga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi. Salah satunya melalui Organisasi Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia atau PPUMI di Kota Bogor. Rakanas PPUMI ini sekaligus pencanangan gerakan zero stunting 2030 oleh Menteri PPPA. Pada saat ini kan permasalahannya ada adalah anak yang sudah stunting. Dengan anak yang sudah stunting ini, maka di Indonesia pada saat ini penurunannya masih 21,6 persen. Dari itu semua, 2024 pemerintah mempunyai preferensinya pada 2024 14 persen. Nah berarti kan 14 persen di 2024, maka 6 tahun lagi ke 2030. Berupaya keras bagaimana caranya menjadikan zero stunting di 2030. Saat ini angka stunting masih tergolong tinggi yaitu 21 persen. Pemerintah menargetkan tahun depan angka turun menjadi 14 persen. Dari Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, Usep Saripuddin TV One mengabarkan.